Halo guys, di video kali ini aku bakalan buat back to school supplies haul jadi ini tuh banyak banget paket yang udah dibuka karena udah lama aku belinya jadi ya kita mulai aja biar gak lama jadi aku beli tutup pensil supaya tepak aku tuh gak kotor gitu loh terus aku juga beli beberapa barang di satu toko salah satunya pulpen ini dan ini tuh worth it banget guys untuk harga segitu next aku beli dompet cuma aku agak kurang suka sama bahannya dan di luar ekspetasi banget just sesuai harga terus aku juga beli pouch kayak gini dan ini tuh ukuran S sama M dan ini bakal berguna banget kayak nanti saat sekolah aku juga beli 2 map mulang dan ini tuh ukuran folio juga bahannya tuh tebal banget next aku beli dompet lagi karena ini lebih lucu dibandingkan yang tadi dan ini sesuai ekspetasi aku ini tuh bahannya tebal banget dan cute banget pokoknya mah dan ini aku beli tepak harvest dan ini tuh bahannya bagus banget dalamnya juga terus ini tuh buat tombow tuh oke gitu pas next aku beli botol miniso dan ini tuh kayak bahan akrilik gitu bukan kaca terus dapet tali dan tutupnya tuh kenceng juga nah guys yang karet di tengah itu yang putih itu tuh supaya tangan kita gak kepanasan gitu saat diisi air panas gitu botolnya dan bisa dilepas guys aku belinya di offline store dan ada juga tokonya di shopee aku beli 5 gel pen ukuran 0,5 mili masih dari naiso aku beli 2 penggaris yang satu 20 cm dan satunya lagi 30 cm merek joiko aku juga beli gunting disana dan ini tuh murah banget juga ukurannya mini dan ada tutupnya jadi aman aja gitu buat ditaruh di tepak next ada notepatch dan ini tuh warna putih gading kertasnya dan 60 lembar isinya aku gak tau ini namanya apa kayaknya clear pensil case dan ini tuh lumayan gede juga barang terakhir yang aku beli di naiso yaitu papan ujian next disini aku cuma beli 3 barang aja dan semuanya tuh feber kestal barang pertama pensil mekanik ukuran 0,7 mm next aku langsung beli solusin atau 12 spesies dan ini tuh ukuran 2B aku beli pensil warna karena aku masuk jurusan tata busana jadi ya penting banget untuk gambar-gambar gitu kan ya kalian pasti paham disini aku cuma beli 3 barang dan ini tuh kertas semua alias pertama buku sketsa ukuran 4 merk Leira terus aku juga beli refillnya sama isinya 30 tadi juga dan terakhir ini lost leaf aku langsung review aja ya dan ini dia hasilnya ini ada 4 kali swatch dan 10 kali hasilnya tuh agak ghosting gitu sih banyak menurut aku dan gak terlalu worth it lost leaf ini di toko ini aku beli satu binder dan ini tuh warnanya cakep banget warna merah cabai dan ini tuh lengkap loh guys dalamnya tuh ada slot-slot gitu buat kartu atau kertas-kertas dan lainnya juga aku beli zipper apa namanya plastik zipper gitu ini ya buat perintilan lah buat tambahan gitu ada tambahan dan ada tempat pulpennya oke last toko aku beli di Usupso jadi aku beli tote bag dan ini tuh gambar alpukat bahannya tuh tebal banget dan cukup untuk bawa buku kayak buku paket gitu yang buku tebal-tebal gitu deh last aku beli tas ransel Usupso dan ini tuh cocok kayaknya ya untuk anak SMP SMA karena ukurannya besar terus belakangnya ada slating dan dalamnya juga cukup luas untuk buku-buku banyak dan ada tempat laptopnya oh iya ini ada tempat buat botol minum di kanan kirinya dan aku dapet kabel USB aku masih bingung banget itu fungsinya gimana yang tau bisa komen di bawah dan tas ini juga bisa dijinjing itu oke guys karena barangnya banyak jadi aku taruh di bawah dan buat link toko aku taruh di deskripsi box dan itu berasal dari Shopee jadi kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like terus subscribe dan share kebaik orang thanks for reaching bye